Intro Perpanjangan, evaluasi dan perpanjangan waktu BSDD Jadi, ada hal baru yang ada keluar dari instruksi ini adalah Dilaksanakannya pra-new normal untuk kita di Kabupaten Mimika Jadi instruksi dioperitasi tangani Pertama, kesepakatan bersama Pencegahan, pengendalian, dan pengambilan coronavirus Disis 2019 Pra-new normal di Kabupaten Mimika Intinya bahwa Selama 14 hari ke depan Kesepakatan bersama ini akan dilaksanakan Dalam pemantauan semua insur-insur terkait Setelah itu akan dilakukan evaluasi Apakah masih bisa kita laksanakan pra-new normal ini Atau tidak akan kita evolusi dalam 14 hari ke depan Kesepakatan bersama ini Ditetapkan hari ini dan berlaku mulai hari ini Sampai tanggal Sampai tanggal Yang dibuat pada hari ini Akan dibuat dalam instruksi dan surat edaran Yang mana nantinya Teman-teman dari mas media pun akan diminta Untuk mensosialisasikannya Secara masif di media-media yang Teman-teman berada Supaya bisa diketahui oleh masyarakat luas Apa yang dimaksud dengan pra-new normal Dan surat-surat edaran yang akan dikeluarkan Dalam tindak lanjut Untuk surat kesepakatan bersama ini Satu Status per-new normal COVID-19 di Kabupaten Minyika Selama 14 hari terhitung Sejak tanggal 5 Juni sampai dengan 18 Juni 2020 Dua Per-new normal COVID-19 Sebagai mana dimaksud pada angka 1 adalah A. Aktivitas masyarakat di luar rumah Mulai pukul 6.00 sampai dengan 19.00 Dengan mematuhi protokol kesehatan Jadi kita beraktivitas dari jam 6 pagi Sampai dengan jam 7 malam Setelah jam 7 malam Tidak ada lagi aktivitas Dan akan dipantau oleh tim-tim yang Akan bertugas di lapangan B. Aktivitas masyarakat di luar rumah Tidak diperbolehkan mulai pukul 19.00 Sampai 05.59 mil Pecuali Logistik dampahan pokok Kendaraan pendingin logistik perikanan Logistik kesehatan dan obat-obatan Tenaga medis dan evakuasi pasien Cleaning service RSUD Tenaga kerja kontraktor yang menangani Kegiatan-kegiatan pemerintah Maupun PT Freeport Indonesia Emergensi kesehatan Emergensi keamanan Tenaga PLN yang melakukan perbaikan jaringan dan Pergantian jam kerja Tenaga teleponsel yang melakukan perbaikan jaringan dan Pergantian jam kerja Para karyawan perhotelan Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Minika Karyawan PT Freeport Indonesia yang direkomendasikan oleh pimpinan PT Freeport Indonesia Pihak tertentu yang mendapat surat izin dan Atau stiker dari tim gugus tugas COVID-19 berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait dan terakhir kegiatan kedinasan yang penting dan mendesat C. Tempat-tempat hiburan malam dan penjualan miras ditutup total Aktivitas persekolahan Garing perkulian tetap menerapkan belajar dari rumah E. Fasilitas publik seperti kantor Tempat peribadatan Pasar, mall, toko Kios, restoran, dan hotel Beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan F. Alat transportasi roda empat Tidak boleh bermuatan lebih dari 50% penumpang G. Ojek tidak diperbolehkan mengangkut penumpang Pati Ojek gelarang untuk beroperasi Dua kali dalam satu minggu untuk masing-masing maskapai penerbangan Yang masuk ke Kabupaten Mimika Dengan persyaratan membawa surat keterangan bebas COVID-19 PCR tes atas biaya sendiri Dengan masa berlaku 7 hari Biaya sendiri ya Angkutan laut dari pelayaran yang masuk ke Kabupaten Mimika Dibuka kembali dengan persyaratan Membawa surat keterangan bebas COVID-19 Atau PCR tes atas biaya sendiri Dengan masa berlaku 7 hari Masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar Kabupaten Mimika Membawa persyaratan surat keterangan bebas COVID-19 Atas biaya sendiri Sesuai dengan kebijakan daerah tujuan Yang dikeluarkan oleh jinas kesehatan Dan yang terakhir Aktivitas perkantoran pemerintahan Berjalan sebagaimana biasanya Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Coba-coba poin yang keempat romawi Sosialisasi dan edukasi pencegahan Pengendalian dan penanggulangan Coronavirus disease 2019 COVID-19 Pra new normal COVID-19 Kepada masyarakat dilakukan oleh TNI Polri Dan tim bubis tugas dengan melibatkan Perangkat pelurahan dan perangkat kampung Sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa Kesepakatan kita adalah program menuju New normal Makanya dibilang pra new normal Masa ini adalah masa dimana kita coba membenahi Membenahi bagaimana sih ketika penerapan new normal ini benar-benar dilakukan Makanya substansi daripada kesepakatan ini adalah Sosial kampanye Dan juga menata tempat-tempat umum Seperti pasar Seperti alat transportasi umum Seperti rumah-rumah makan Seperti sekolah Dan juga perkantoran Itu sebagai contoh Kenapa ini dilakukan? Karena Kondisi di Indonesia hari ini Semua sedang mengarah kepada new normal Kita sudah ada melewati tahapan PSDD Selama PSDD kita lihat Sangat efektif Dimana kalau kita lihat angka reproduktif efektif di Mimika Pada 10 hari pertama pandemi ini di Mimika Itu angka efektifnya adalah Satu kasus Atau satu orang saja bisa menularkan terata-rata lima orang Setelah masa PSDD penjalanan kasus itu bertambah Maka satu kasus itu kedua orang sehat Target kita adalah kita harus turunkan di bawah satu Tetapi kalau bagaimana jika tetap sama dengan satu Maka kasus ini akhirnya kita harus berdamai Dengan COVID-19 Artinya berdamai adalah kita akan setiap hari Bisa terpapar, bisa tertua Yang bisa kita lakukan adalah Protokol kesehatan Tiga hal penting Yaitu menjaga jarak Baik jarak sosial maupun jarak fisik Yang kedua Tetap menggunakan masker Yang ketiga adalah Sesering mungkin mencuci tangan Untuk kesepakatan pranyu normal Ini tetap diberlakukan seperti PSDD kemarin Yaitu Orang-orang yang hanya benar-benar punya kepentingan Harus keluar rumah Maka dia keluar rumah tetap Dia terikat dengan protokol kesehatan Ketika dia ada di tempat-tempat rumuh Kemudian Yang kedua Karena ini masa pranyu normal Menyanggut atau Road to show Road to show New normal Sehingga Tahapan yang paling penting adalah Sosialisasi Dan juga Bagaimana masyarakat bisa beradaptasi Untuk Ketika pemerintah Kepada Mika Menerapkan new normal Salah satu butir penting tadi adalah Bagaimana aktivitas perkantoran terutama ASN Sudah bisa dimulai Sudah bisa dimulai dengan tanda petik Yang masuk kantor adalah Pejabat-pejabat Atau pelayanan esensial Kepala kantor Para pejabat tersebut Sementara yang lain Apakah di rumah dan tidak bekerja No Tetap bekerja dari rumah Ini tahapan ini Coba dilakukan Supaya ketika new normal dilakukan Maka semuanya sudah bisa berjalanan Ini memang gambaran evaluasi Gambaran evaluasi PSDD Faktasari dari tanggal 21 Sampai hari ini Kemudian kita kolaborasikan dengan Era tatanan hidup yang baru Yang kita kenal dengan Denormo Sudah disepakati bersama Pra Pra Murus Normal Itu Bukan Langsung bebas saja begitu Dari pagi sampai malam Kami tetap melaksanakan Tugas kami seperti biasa Penawasan Penawasan Di pasar-pasar Dan instruksi ini Tetap kami akan Ya Besok itu kami sudah Atau hari ini kita sudah Sosialisasi Di Masih apa itu Di pasar-pasar Enam pasar Yang ada di kota ini Kami akan sosialisasi Jadi Peran Normal ini Bukan bebas Tidak pakai masker Tidak jaga jarak Tidak Kami tetap Dekipkan hidup Di pasar-pasar Ya saya Kira Terima kasih 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 Terima kasih